Sementara itu kabut asap kembali menyelimuti kota Jambi pada Senin 25 September 2023. Akibat kabut asap, kualitas sudara kota Jambi kembali memburuk. Kota Jambi dalam dua hari terakhir kembali diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya kualitas sudara di kota Jambi kembali memburuk dan masuk dalam kategori tidak sehat atau berada di angka 70 mikrometer per kubik. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi Ibn Sulistiyo menyebutkan, kabut asap yang melanda kota Jambi merupakan kiriman dari provinsi tetangga, dikarenakan adanya pergerakan angin dari arah selatan menuju kota Jambi. Karena ada angin yang berempus dari wilayah selatan, yaitu dari arah tenggara selatan menuju ke arah provinsi Jambi, yaitu wilayah barat laut dan utara, sehingga kita sedikit terdampak diadanya asap yang diadanya di provinsi Jambi. Artinya ini dari sumsel, Pak, asap ini, Pak? Artinya ini dari arah angin yang kita berempus dari wilayah selatan provinsi Jambi, yaitu wilayah selatan Jambi, yaitu dari tanggara hingga selatan provinsi Jambi, yang akan mengarah ke arah berlaut dan utara ke provinsi Jambi. Sementara terkait dengan jarak pandang di kota Jambi masih relatif aman, jarak pandang sempat turun di angka 1.500 meter di pagi hari, dan kembali normal di siang hari, sehingga belum mengganggu aktivitas masyarakat.